Ngajar online jadi lebih mudah, pakai Teachmean, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmean di app store dan playstore sekarang, gratis! Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi mengenai perkembangan untuk seleksi P3K tahap ketiga maupun juga P3K tahun 2022, di mana ada pernyataan yang mengejutkan bahwasannya untuk P3K tahun 2022 difrediksi akan gagal, dan guru honorer jangan berharap banyak. Dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru seputar CPNS maupun P3K. Baiklah teman-teman, sebagaimana yang dilansir jvn.com hari ini, ada sebuah pernyataan dari Indra Krismiaji, bahwa P3K tahun 2022 akan gagal, guru honorer jangan berharap banyak. Intinya, untuk kritikan Mas Menteri Nadi Makarim, ini diperuntukkan untuk Kementi Kudristek, agar segera mengangkat semua para guru honorer. Pengamat pendidikan Indra Krismiaji mengimbau para guru honorer tidak berharap banyak dengan pengadaan P3K tahun 2022. Praktisi pendidikan ini memprediksi nasib P3K tahun 2022 akan lebih buruk daripada 2021, sebab Ujar Indra, Kementi Kudristek tidak memiliki konsep yang jelas. Saya memprediksi P3K tahun 2022 gagal total, karena Kementi Kudristek tidak punya konsep jelas sampai hari ini ya. Dia bahkan memastikan 193 ribuan guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 dan juga tahap 2, itu tidak akan terakomodasi seluruhnya di tahun ini, dan akan banyak yang menangis. Nah, itu prediksi dari pengamat pendidikan Indra Krismiaji ya teman-teman. Indra juga mengungkapkan bahwa sejumlah kepala daerah menyampaikan kondisi anggaranya. Yang ternyata dana alokasi umum yang ditransfer ke daerah itu diduga dipotong atau tidak direalisasikan. Pembayarannya pun dicicil, sehingga pemerintah daerah sangat kesulitan mengalokasikan anggaran daji P3K guru. Mau bukti? Lihat saja guru P3K tahun 2021. Nah, sininya bagaimana? Kan tidak jelas cetwisnya. Nah, ini sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan dari pengamat pendidikan Indra Krismiaji ya. Sebanyak 293 ribuan guru honore negeri maupun swasta yang lulus P3K tahap 1 dan juga tahap 2. Namun, sampai hari ini yang diserahkan SKP 3K masih minim, belum mencapai 25%. Indra melihat hal tersebut karena daerah kesulitan fiskal. Pengadaan P3K guru 2021 malah menimbulkan masalah baru di masing-masing daerah. Pengakuan sejumlah kepala daerah, dana alokasi umum yang diterima itu sangat kecil. Jadi yang ditransfer 5 miliar misalnya. Tetapi pemerintah daerah harus mengeluarkan uang 10 miliar. Kan lombok. Nah, itu yang terjadi di beberapa daerah ya teman-teman khususnya dalam masalah dana alokasi umum ini ya. Jadi pemerintah harusnya 100% dan RAU untuk pengajian P3K harus dicairkan. Dan itu fakta terjadi di lapangan baru 50% atau bahkan ada yang hanya 20% untuk pengajian P3K-nya. Dia mengaku kasihan kepada para guru honore karena mereka selalu mau saja dikasih janji-janji. Saat diberikan agin segar sedikit, para guru honore pun langsung adem. Guru honore seharusnya tetap kritis. Jangan diberikan janji-janji sedikit langsung iya-iya saja pungkasnya. Selanjutnya juga berita selanjutnya teman-teman. Ini ada berita dari Regional 3 BKN Bandung ya. Di akun Instagramnya. Selamat malam warga BKN. Berikut mimin sampaikan perkembangan terbaru penetapan pertek NIP ASN di wilayah kerjakan Reg 3 BKN. Kondisi malam ini ya. Kondisi malam tadi ya teman-teman. Persejuan teknis NIPPK dan juga CVNS. Kita lihat saja teman-teman. Oh ya ini untuk CVNS ini untuk P3K teman-teman ya. Nah ini untuk TPNS khususnya di P3K Guru Tab 1 Regional 3 BKN Kabupaten Bekasi sudah hampir 100%. Kabupaten Ciamis menyisakan 88 yang sudah diproses. Kalau Tangerang 52 orang yang sudah diproses. Nah ini ada perkembangan terbaru di Kabupaten Bandung ya. Yang tadinya ditetapkan 163 masih dalam proses 220 ya sekarang. Nah ini Kabupaten Kuningan yang sudah ditetapkan 624 yang masih dalam proses 378. Ada penambahan Provinsi Jawa Barat juga ya. Ada penambahan baru sekitar 20%. Kabupaten Paneglang. Teman-teman nanti bisa lihat di akun Instagramnya Regional 3 BKN ya. Provinsi Banten masih dalam proses semuanya ini. Kabupaten Majelengka, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Kota Serang, Kabupaten Serang. Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sukabumi. Masih dalam proses. Belum ada yang ditetapkan. Masih kita lihat teman-teman jumlah total untuk Kandreng 3 BKN ini adalah Nah ya ini teman-teman P3K Guru tahap 1 ya. Dimana P3K Guru P3K Guru tahap 1 yang diusulkan 26 ribuan yang sudah ditetapkan 11.300 masih dalam proses 14.864. Hampir 60% ya yang sudah ditetapkan. Eh 40% yang masih dalam proses 60%-an. Ketika Guru tahap 2 ya. Baru Kabupaten Bakasi saja yang sudah ditetapkan semuanya. Yang lainnya masih dalam proses. Teman-teman juga bisa mengakses di langsung ya seluruh Indonesia ini teman-teman. Ini adalah link seluruh Indonesia perkembangan update NIF dan NDPPK Guru tahun 2021 tahap 1 dan juga tahap 2 maupun juga non-guru ada juga yang CPNS. Nah teman-teman bisa lihat dan nanti kami bagikan linknya di deskripsi ya. Sama ya teman-teman ini Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat 879. Yang tadi 880 ya. Hampir sama untuk update-nya. Ada juga Kabupaten Provinsi Indonesia ya. Ini Provinsi Maluku ini 222 yang baru ditetapkan 221. Teman-teman bisa cek sendiri daerah teman-teman. Disini lengkap ya. Ini langsung dari BKN ya teman-teman. Linknya per 11 Maret 2022. Nah untuk info kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya teman-teman yang lulus di tahap 1 dan juga tahap 2. Tetap bersabar untuk proses NIF P3K tahun 2021. Dan teman-teman yang khusus yang belum lulus di tahap 1 dan juga tahap 2. Tetap bersabar juga menanti tahap 3 dan P3K 2022. Saya yakin nanti ada kebijakan besar dari Kemeni Kudris Rek. Semoga meluluskan para guru honorer semuanya. Amin. Ya Ruwal Alamin. Wabila Taufik Wainanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.